Lalu, seorang pemburu tadi yang net not mantap-mantap dengan rusak, mulai memaksa Orali melepaskan bajunya. Hai, selamat datang di Insomnia, bareng gue Adit. Kali ini gue mau nyeritain film Antrum yang lagi hits banget belakangan ini. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, tolong di pencet tombol subscribe-nya ya. Biar kalau ada cerita seru dari gue lainnya, kalian bisa langsung tau. Dan, biar kalian lebih enak ngendarin ceritanya, silahkan menggunakan headphone dan headset yang kalian miliki, biar lebih dapet feel-nya. Kalau udah, yuk kita mulai. Di awal film berisi narasi kenapa film Antrum ini berbeda dengan film Iblis dan neraka lainnya. Narasinya juga menyertakan beberapa kejadian yang terjadi saat pemutaran film Antrum. Salah satunya di bioskop kecil di Budapest, Hongaria. Terjadi kebakaran yang menewaskan 56 orang di dalamnya. Tim investigasi dan aliforensik sepakat bahwa sumber awal kebakaran berawal dari tengah-tengah penonton. Narator pun juga menjelaskan pada tahun 1983. Film Antrum ini dibelikan kepada 7 film festival yang ada di Amerika Serikat. Namun semuanya menolak dan tidak pernah diberi izin untuk ditayangkan di publik. Narator pun juga menceritakan beberapa programmer mengalami insiden yang fatal setelah menonton film ini. Salah satunya Janet Hilbrook dari Jones Park Festival. Ia meninggal karena kerjang 24 jam setelah penayangan film Antrum. Tom Stallone dari Colorado Film Festival juga memiliki nasib yang sama keesokan harinya. Dan insiden yang paling aneh terjadi pada Joe Beringer dari festival film La Jolla. Dia terjatuh di atas ikan stonefish pada saat dia di pantai yang menyebabkan ia terkena sengatan yang sangat beracun. Padahal, ikan stonefish sangat jarang ditemukan di pantai Amerika. Lalu, kejadian mematikan pada bulan November 1993 semakin menyakinkan film ini sebagai film yang diutuk. Kejadiannya terjadi di bioskop lokal di daerah San Francisco. Beberapa saat setelah memulai pemutaran film Antrum, terjadi kesurupan masal di antara para penonton. Yang menyebabkan kepanikan masal untuk keluar dari gedung bioskop tersebut. Yang membuat 30 orang terluka karena terinjak-injak dan kematian pada seorang wanita hamil. Setelah diselidiki, yang membuat kepanikan masal tersebut karena banyaknya para penonton yang menggunakan obat LISD. Namun, para penonton bersikeras. Mereka tidak mengkonsumsi obat tersebut saat diwawancarai. Baru narasi filmnya aja udah banyak banget kejadian aneh tentang film ini ya. Bagi yang gak mau dengerin spoiler film ini, bisa di-stop nonton sampai di sini. Bagi yang udah siap, yuk kita mulai! Awal cerita dimulai dari establish pemandangan di sekitar hutan. Dan dilanjutkan ke dokter hewan di mana sang anjing Maxine disuntik mati. Setelah pulang di dalam mobil, sang anak lelaki bernama Nathan bertanya pada sang ibu. Apakah Maxine sudah di surga sekarang? Tetapi sang ibu menjawab, tidak. Dia tidak di surga. Dia berada di neraka. Karena dia itu jahat. Setelah itu, sang anak lelaki mendapatkan mimpi. Dia melihat Maxine dan patung bapomet yang bertempat seperti di neraka. Setelah terbangun, sang kakak Orali berkata pada Nathan, kita akan bertemu dengan Maxine lagi. Dengan buku antrum yang diberikan Ike kepadanya. Ike ini kayak salah satu suku yang mengasih buku antrum ini ke Orali. Kesokan paginya, sang kakak Orali dan adiknya Nathan bersiap untuk memulai perjalanan mereka. Tidak lama setelah mereka memasuki hutan, mereka menemukan tempat seperti tempat persembahan. Tempat agar hal buruk tidak keluar dari tempat itu. Di tempat itu, sebelum bisa memasuki hutan, mereka wajib melakukan persembahan dengan cara meninggalkan barang yang mereka cintai. di tempat itu. Setelah masuk ke dalam hutan, diketahui bahwa hutan yang mereka datangi adalah tempat di mana Lucifer dibuang ke bumi dan mereka ingin menemukan jalan masuk ke neraka untuk penyelamatkan Maxine. Setelah menemukan tempat yang ditunjuk buku sebagai jalan masuk, mereka membersihkan tempat tersebut dan mempersiapkan ritual untuk membuka pintu tersebut. Setelah siap, mereka membaca doa untuk ritual sebelum memulai masuk ke neraka. Setelah itu, mereka mulai menggali lubang di tengah tempat ritual. Orali berkata, semakin dalam kita menggali lubang, hutan akan menjadi semakin gelap. Dan setiap lapisan yang kita lewati, kita akan semakin dalam ke neraka. Setelah menggali kurang lebih 80 cm, Nathan menemukan lambang salib di batu tempat dia menggali. Dan dia mendengar suara trompet yang kecil sekali. Nathan pun sadar, itu adalah pertanda bahwa mereka sudah sampai di lapisan pertama. Tiba-tiba, Orali melihat adanya iblis di sekitar mereka. Namun, Nathan berkata, itu hanya tupai. Tapi kakaknya ini menyakinkan, bahwa itu adalah iblis yang sedang menyamar. Mereka menyamarkan diri mereka, agar mereka tidak diketahui bahwa mereka itu adalah iblis. Dan Orali mengajak Nathan untuk mengusir iblis tersebut dengan ranting kayu, agar menjauh dari mereka. Setelah lama menggali, mereka memutuskan untuk makan siang. Dan saat mereka sedang makan, mereka melihat seorang lelaki yang ingin bunuh diri dengan cara melakukan hara kiri. Namun, saat orang tersebut ingin menusukan pisau ke tubuhnya, Nathan berteriak, dan membuat orang tersebut marah sambil mengusir mereka dengan bahasa Jepang. Namun, akhirnya lelaki tersebut sadar dan meminta maaf atas perbuatannya itu. Cerita pun berlanjut dengan adegan Orali dan Nathan yang sedang menggali lubang. Tidak berapa lama, Nathan menemukan beberapa barang di lubang tersebut, seperti tempat pil obat, dan juga pistol. Saat Orali ingin menaruh pistol yang ditemukan Nathan, tiba-tiba Nathan berteriak sangat keras. Karena melihat dua sosok orang yang berkulit hitam sedang mengawasi mereka, yang membuat Orali kaget dan tidak sengaja menembakkan pistol tersebut ke arah hutan. Adegan pun berlanjut pada malam hari saat mereka ingin tidur. Nathan pun berdoa sambil berbisik, Satu demi satu, kami berdoa untukmu. Lindungi kami dari semua yang akan kami lihat, dari semua yang akan kami dengar, dari semua yang kami sentuh dan cium, dari semua kegelapan yang tak dikenal di neraka. Saat mereka ingin tidur, Orali menyuruh Nathan untuk menyikat giginya, namun Nathan pun menolak. Lalu, Orali mulai membaca buku antrum, dan dia menyadari bahwa, neraka digijaga oleh Cerberus anjing berkepala tiga yang sangat ganas, yang bisa merobek tubuh dan jiwa mereka. Cerberus menjaga jiwa yang jahat agar tidak pergi dari neraka, dan yang paling penting, dia menjauhkan manusia dari neraka tersebut. Nathan pun bertanya, Apakah Cerberus akan mengejar mereka, karena mereka datang ke sana? Namun, Orali menyakinkan, bahwa Cerberus dilantai di gerbang neraka lapisan kelima, jadi untuk saat ini mereka aman. Tetapi, Cerberus bisa mencium bawa busuk dari jarak jauh, karena hal itu membuat Nathan pergi untuk menggosok giginya. Saat sedang gosok gigi, Nathan melihat seorang berbaju hitam yang sedang mendayung perahu di tengah danau. Dan di perahu tersebut, Nathan melihat sosok wanita tanpa baju kedinginan di atas perahu. Tidak lama kemudian, perahu tersebut pun mulai menjauh dan hilang di dalam kegelapan. Saat tidur, Nathan kembali bermimpi melihat gambaran iblis yang keluar dari neraka dan patung Bapomet yang terbakar. Keesokan paginya, mereka mulai menggali lubang itu lagi. Selang beberapa lama, Nathan menyadari, bahwa mereka sudah berada di lapisan kedua. Orale bertanya, dari mana kamu tahu? Nathan pun menjawab, mereka menggarukku. Dan suasana hutan pun terasa berbeda. Orale bertanya kembali, di mana mereka menggarukmu? Dan Nathan pun menunjukkan tangan kirinya yang memiliki bekas garukan yang cukup parah. Orale segera mengambil air suci dan menyilamkannya di luka itu agar cepat sembuh. Orale pun kembali memberikan semangat, ayo kita cari Maxine. Setelah itu, mereka mulai mencari Maxine di area hutan. Orale berkata, sekarang kita harus menemukan sesuatu yang dimiliki Maxine. Itulah cara kita agar tahu, bahwa kita sudah menebus Maxine. Saat mereka sedang mencari Maxine, Nathan kembali merasa, bahwa mereka sedang diawasi. Dan Orale pun berkata, jika kita bisa menemukan Maxine segera, kita bisa pulang sebelum matahari terbenam. Jadi, kamu jangan takut Nathan. Tidak jauh dari tempat itu, Orale menemukan kalung anjing bertuliskan Maxine. Saat Orale ingin mengajak Nathan menuju kalung itu, tiba-tiba Nathan berkata, kita sudah berada di lapisan ketiga, tetapi Orale mengelak, dan memaksa mereka melanjutkan perjalanan. Namun Nathan berkata, sekarang sudah mulai berbahaya, tetapi Orale kekeh, bahwa tidak, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Lalu tiba-tiba suara trompet keras berbunyi. Nathan pun berlari mendengar suara trompet itu, Orale pun segera mengambil kalung Maxine yang ditemukannya, dan lalu mengejar Nathan. Setelah jauh mencari asal suara trompet itu, kakak beradik itu pun menemukan tempat seperti pemukiman tua di tengah hutan. Di dalam pemukiman itu, mereka melihat jauh orang pembulu dan satu patung bapomet yang sangat besar. Satu orang sedang memotong daging rusa, dan satu orangnya lagi sedang melakukan netnot mantap-mantap dengan rusa yang sudah mati, menjijikan sekali melihatnya. Ternyata, setelah diperhatikan, patung yang menyerupai bapomet itu merupakan Brozenbull. Buat yang belum tahu Brozenbull itu apa, itu adalah teknik penyiksaan dan hukuman mati yang diperkirakan ada pada masa Yunani kuno. Brozenbull adalah banteng yang dibuat dari penunggu dengan longga besar yang ada di dalamnya. Banteng ini didesain dalam bentuk dan ukuran yang persis seperti banteng biasa, dan ada lubang kecil di mulutnya. Sang terhukum dikunci di dalam banteng ini dan api dinyalakan di bawahnya, dan membakar hidup-hidup orang yang ada di dalamnya. Lalu suara terayakan itu pun berubah menjadi suara banteng dikarenakan lubang kecil yang ada di mulutnya tadi. Nah, lanjut ke ceritanya. Setelah diperhatikan lagi, ternyata, orang yang ada di dalam patung bapomet itu adalah orang yang ingin bunuh diri tadi. Mereka tahu, karena ada pakaian dan barang-barang pria tersebut di dekat patung itu. Ternyata, suara trompet yang keras itu berasal dari patung itu. Orali pun merasa hal ini sudah tidak wajar dan memutuskan segera pergi dari tempat itu. Orali pun segera mengemasi barang-barang mereka di tenda. Namun Nathan tidak mau. Dia bersikeras ingin menemukan Maxine. Tapi Orali memaksa Nathan dan dia berjanji, kita akan kembali lagi ke tempat ini. Tiba-tiba, suara trompet itu kembali terdengar. Dan mereka pun bergegas pergi. Saat berlari, Nathan merasa mereka diikuti oleh sosok makhluk hitam. Saat di pinggir danau, mereka menemukan sebuah perahu yang dilihat Nathan semalam. Saat itu, sang kakak segera mengangkat adiknya ke perahu dan segera pergi dari tempat itu. Saat di atas perahu, Nathan kembali melihat sesuatu sedang mengawasinya dari bawah air. Tiba-tiba, Nathan terjatuh ke dalam air. Dan Orali pun segera menyelam dan mencari Nathan. Tak berapa lama kemudian, Orali berhasil menemukan Nathan dan segera menaikkan tubuh Nathan ke perahu. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dan Nathan terus berdoa sepanjang perjalanan agar mereka bisa selamat. Mereka pun akhirnya sampai di ujung danau. Tetapi, setelah mereka lama berlari, ternyata, mereka kembali lagi ke tempat awal di mana mereka menggali lubang itu. Saat di tempat itu, Nathan kembali lagi melihat penampakan rantai Cerberus dan berteriak sangat keras. Tetapi, Orali segera membekap mulut Nathan agar dia tidak berisik dan menyakinkan itu bukan Cerberus tetapi para pemburu tadi yang mereka lihat. Orali pun segera membawa Nathan dan pistol yang mereka temukan dan bersembunyi di dalam tenda. Saat di dalam tenda, Nathan mencoba menyakinkan Orali dengan gambar rantai yang ada di buku antlum bahwa itu adalah Cerberus. Orali pun segera membuang buku itu keluar dan Orali mengakui bahwa ia selama ini berbohong tentang menggali lubang dan tentang menyelamatkan Maxine. Orali hanya ingin membantu Nathan agar mimpi buruknya menghilang dengan cara menyelamatkan arwah Maxine. Dia juga mengakui bahwa buku antlum itu adalah buku yang dibuatnya dan dia menggambar semuanya. Tetapi, Nathan mengaku bahwa ia bertemu dengan Ike di tempat di mana Orali mengatakan mendapatkan buku itu. Dan Ike pun memberitahu bahwa kau akan mencoba menipuku. Tetapi, Orali pun membantah bagaimana caraku menipumu. Nathan pun terdiam dan berkata dengan kalungnya Maxine. Tiba-tiba terdengar suara undusan anjing besar. Mereka pun panik dan segera keluar dari tenda itu berlalui menuju pepohonan. Saat di atas pohon, Orali tidak sengaja menjatuhkan pistolnya dan pistol itu pun tertembak ke arah hutan. Dan mereka melihat lantai besar itu terseret menjauh. Adegan pun berlanjut di mana Orali bermimpi melihat flashback dirinya, Nathan, ibunya, dan juga Maxine yang sedang tamasya. Di sana, ia melihat Maxine yang menggigit Nathan sampai berdarah dan ibunya pun segera menghapiri Nathan dan memukul Maxine. Di pagi harinya, Orali terbangun di atas pohon dan melihat dua pemburu yang sedang mengecek tenda mereka. Orali berasa turun pelan-pelan dan setelah berhasil turun, ternyata Nathan menantang dua pemburu tersebut dengan ranting pohon. Dengan cepat, pemburu itu pun menembak Nathan dengan obat bius. Dan Orali pun menjelit menghampiri tubuh Nathan tetapi sang pemburu itu pun langsung menembak Orali juga dan membuatnya langsung pingsan seketika. Saat terbangun, Orali pun berada di dalam kandang dan juga Nathan. Mereka ada di dalam kandang di dekat patung Bapomet. Lalu, seorang pemburu tadi yang netnot mantap-mantap dengan rusak mulai memaksa Orali melepaskan bajunya. Tetapi, pemburu yang satunya memerahi temannya itu dan mengatakan jika dia terus bermain dengan Orali, dia akan menembaknya. Pemburu yang gila itu pun akhirnya kembali bekerja dan menyiapkan Brozen Bull yang berbentuk patung Bapomet itu. Lalu, pemburu yang gila itu segera membuka kandang Nathan dan memasukkan Nathan ke dalam patung itu dan segera menyalakan api di bawahnya. Orali berteriak sangat keras sambil mencoba menendang-nendang agar bisa keluar dari kandang itu. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya Orali berhasil keluar dari tempat itu. Dia pun segera bergegas mengambil pistol yang ada di atas meja dan menembak salah satu pemburu itu. Pemburu yang netnot pun segera menolong temannya dan memasukkannya ke dalam mobil. Saat pemburu itu sedang menolong temannya, Orali segera mengeluarkan Nathan dari patung Bapomet dan Nathan pun berlari. Setelah itu, pemburu yang netnot tadi mengambil skop untuk mencoba membunuh Orali. Namun, Orali dengan sigap menembak pemburu itu dan pemburu itu pun terluka dan segera kabur menggunakan mobil. Tetapi, pemburu itu pun mempunyai luka yang cukup parah sehingga mereka menembak rumah dan membuat mereka mati seketika. adegan berlanjut dengan Nathan yang berlari dari tempat itu. Saat sudah jauh, Nathan pun mendengar suara anjing. Dia pun mengikuti suara tersebut dan tidak kelama kemudian, Nathan menemukan rantai yang pertama kali di akhirat sebagai rantai anjing Cerberus. Setelah diikuti, ternyata anjing itu bukanlah Cerberus melainkan anjing Sibilan Hasky biasa yang tersangkut di rantai itu. Nathan pun segera melepaskan rantai yang mengikat anjing itu dan setelah itu sang anjing menjelati Nathan lalu pergi sambil memberikan gesture terima kasih. Dan cerita pun selesai. Nah, masih ada cerita lagi nih. Adegan dilanjutkan dengan Orali yang mulai mencari Nathan. Setelah memastikan pemburu itu mati, saat ia sedang mencari Nathan, ia dikejai-kejai oleh suku berkulit hitam. ia pun segera kembali ke tendanya. Dia pun mulai menyesali semua perbuatannya. Kenapa dia ke sini? Dia pun mulai merobek dan membakar buku antrum. Dia pun mulai mengembalikan barang-barang yang ditemukannya dari lubang itu dan bersembunyi di tendanya dengan bersiap menembak siapapun yang masuk ke tenda itu. Setelah itu, Nathan datang ke tenda itu sambil membawa rantai yang tadi dia temukan sambil diseret-seret. Dan saat Nathan berada di depan tenda, tiba-tiba adegan pun berganti dengan gambar iblis yang seperti sedang menarik pelatuk pistol. Nah, filmnya udah beneran kelar nih. Narator pun juga bilang Anda sudah menonton keseluruhan film antrum. Hayo, gimana murid kalian? Seru gak film ini? Untuk kalian yang mau nonton film antrum gratisan, udah gue kasih ya linknya di deskripsi silahkan di cek. Kalau gitu, terima kasih buat yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya buat yang belum. Biar kalian bisa terus dengerin cerita lainnya dari gue, gue Adit. Bye!